Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas S-Hardware guys. Karena di hari ini, di hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, itu ada beberapa drama di pasar modal. Yang pertama, S-Hardware naiknya lebih dari 10% per hari ini. Yang kedua, gue baru aja dapet kabar bahwa si Adaro itu membagikan dividen interim 500 juta USD dan kalau gue hitung itu sekitar 7,6 triliun. Dan kalau dibagi ke banyak lembar sahamnya Adaro yang sekitar 31 miliar itu adalah ya sekitar 200-an lah. Jadi, selalu kan ya di pasar modal dramanya ada banyak ya. Kita akan membahas S-Hardware guys. Nah, kita nggak usah ngomong panjang lebar, nggak usah ngomong ekuitas, nggak usah ngomong aset, bagaimana prospek ke depan, berapa gere yang sudah dibuka, ekspansi bisnisnya, bagaimana. Kita nggak usah ngomong ke situ, kita cuma fokus ke dua hal. Ya, ini yang pertama adalah laba bersih dan yang kedua adalah penjualan. Jadi gini guys, sebenarnya penurunan S-Hardware ini memang diimbangi dengan laba bersihnya yang turun terus. Lo bisa lihat di tabel ini guys, gue udah buat di tahun 2020 di kuartal 1 di 245 miliar laba bersihnya. Kemudian turun jadi 161, turun lagi jadi 153 di tahun 2022 kuartal 1. Begitupun di kuartal kedua, yang tadinya 362 miliar, turun jadi 276 miliar, turun lagi jadi 242 miliar. Sama di kuartal ketiga pula, yang tadinya 529 miliar, turun lagi di 322 miliar, turun lagi di 351 miliar. Sama di kuartal keempat, dari 733 miliar, turun jadi 704 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kinerja kuartal keempat 2022? Jadi, sebenarnya kalau lo mau menghitung EPS juga, lo kan barangkali suka ngeliat di pihak-pihak ketiga guys. Bagaimana sih cara menghitung EPS? Kadang-kadang kok minus, kadang-kadang kok nol. Gampang sebenarnya. Jadi, kalau misalkan mau menghitung EPS di kuartal kedua, ya cek aja. Misalkan di kuartal kedua tahun 2020, itu kan ada 362 miliar. Itu akumulasi dari kuartal 1 dan kuartal 2. Kalau mau menghitung kuartal 2-nya saja, ya tinggal dikurangi yang kuartal 1 sebesar 245 miliar. Nanti, hasil dari 362 dikurang 245, ya dibagi ke jumlahan bar saham. Yang gampangnya seperti itu, nanti lo akan mendapatkan EPS atau jumlah laba bersih per lembar saham. Oke, dari laba bersih, si EPS-nya, si kinerja S-Hardware ini turun. Tapi, sudah mulai membaik di kuartal ketiga 2022. Nah, nanti akan coba kita lihat apakah itu adalah kenaikan di hari ini merupakan respon dari kinerja S-Hardware ini atau tidak. Kemudian, itu kan kita tadi ngomongin sudah nggak berbersih. Kemudian, kita ngomongin penjualan. Penjualan S-Hardware memang yang paling tinggi itu di tahun 2020. Sama sebenarnya polanya. Tahun 2020 kuartal 1, itu 1,9 triliun penjualannya. Kemudian, di tahun 2021 turun 1,6, turun lagi 1,5. Tahun 2022 kuartal kedua, 3,5 triliun. Turun lagi ke 2021, 3,3. Dan turun lagi ke 2022, 3,2 triliun. Jadi, penjualannya turun. Sama, di kuartal ketiga, tahun 2020, seterusnya sampai tahun 2021 turun. Nah, di tahun 2022 ini ada kenaikan. Jadi, 4,7 triliun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan sebenarnya ini kenaikannya si S-Hardware, ini akan berpotensi lanjut atau tidak? Gue sebenarnya sudah sempat membuat video S-Hardware ya guys, di sekitar 2 bulan yang lalu ya guys. 2 bulan yang lalu itu, kalau gue nggak salah tanggal 19 Oktober waktu itu, gue buat video ini pada saat S-Hardware itu di angka 525 perak per lembar. Nah, gue membuat video ini berdasarkan laporan keuangan di kuartal 2, 2022. Dan gue mengatakan di video ini, gue langsung menyimpulkan bahwa S-Hardware akan berpotensi untuk turun kembali. Lanjut, turun. Nah, S-Hardware ini sudah turun dan memang sudah sempat menyentuh harga 300-an kalau gue nggak salah. 390-an ya. 300-an lah. Dia sempat menyentuh harga 300-an. Naik, kemudian hari ini naik sampai 486. Dia sempat menyentuh angka 400 lah kalau gue nggak salah. Naik sampai sekarang 486. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan confirm dia menuju uptrend atau hanya kenaikan yang semua aja. Kemudian dia akan lanjut downtrend. Nah, gue menyimpulkan bahwa S-Hardware berpotensi untuk lanjut turun. Paling tidak sampai ada update kuartal keempat 2022. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu guys? Karena begini. Kalau betul, kinerjanya membaik di kuartal 3 tahun 2022. Jadi, penjualan S-Hardware di kuartal 3 tahun 2022 itu menjadi 4,7 triliun. Yang tadinya 4,6 triliun. Ya kan? Di tahun 2021 kuartal ketiga. Kemudian laba bersih S-Hardware yang tadinya di tahun 2021 322 miliar naik menjadi 351 miliar. Nah, sebenarnya dari laba bersih dan penjualannya ini sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya di kuartal yang sama. Hanya saja kalau lo lihat guys. S-Hardware ini merilis laporan keuangan kuartal ketiga. Ini di tahun 2022 tanggal 31 Oktober. Kalau memang investor atau pasar merespon naik positif perihal rilis laporan keuangan si S-Hardware ini. Maka setelah tanggal 31 Oktober. Ya bisa di tanggal 1 November atau di periode November di awal-awal. S-Hardware ini sudah naik. Faktanya S-Hardware ini tidak naik. Jadi dia sideways aja dan lanjut menurun kembali. Dan disini gue menilai bahwa oh ternyata si market ini, kita-kita nih investor-investor yang lain nih termasuk investor retail. Itu masih ragu untuk masuk ke S-Hardware itu sendiri. Jadi dia melihat bahwa oh kita kenaikannya ada nih. Lama bersihnya nih di tahun 2022 kuartal 3 penjualannya juga naik. Tapi kita perlu lihat lagi di kuartal keempat. Jadi sebenarnya market ini masih ragu merespon kenaikan kinerja dari si S-Hardware di kuartal ketiga itu. Kalau misalkan memang dia si market ini merespon positif, seharusnya ketika si S-Hardware meriris laporan keuangan di tanggal 31 Oktober kemarin di kuartal 3 yang hasilnya cukup bagus, S-Hardware sudah naik. Faktanya naik tapi ya sideways aja. Nah sekarang, gimana perihal S-Hardware yang sudah naik? 13% kalau gue nggak salah hari ini ya. Kalau misalkan lu udah punya di harga bawah, ya nggak apa-apa. Berarti itu rejeki lu. Nah, gue mau memberikan saran kepada orang yang mau masuk. Begitu guys, lu mau masuk di harga Rp 480 misalkan. Hati-hati, bisa jadi ini hanya teknikal rebound aja. Karena belum ada yang mengetahui penjualan S-Hardware di kuartal 4 2022. Kayak begitu guys. Jadi, apa yang harus kita lakukan guys? Bagi yang belum masuk. Sekali lagi, kalau lu udah masuk di harga bawah, ya lumayan. Lu udah dapet untung. Dan lu bukan orang yang berhak menerima pesan gue. Karena lu udah lebih pinter kan? Jadi udah lebih dapet di harga bawah. Nah, gue mau memberikan saran yang belum masuk. S-Hardware, kalau dilihat dari kinerjanya ini masih banyak yang meragukan. Sehingga masih belum cukup murah. PBV-nya pun masih 1,5-an. Pernah juga masih mahal. Sehingga dia sebenarnya masih berpotensi untuk turun kembali. Apalagi nanti jika di kuartal keempat tahun 2022, kinerjanya ya naik. Hal laba bersihnya naik, tapi masih lebih buruk daripada tahun 2021. Kalau kinerjanya masih lebih buruk daripada tahun 2021, misalkan dia laba bersihnya totalnya adalah 600 miliar. Ya, sahamnya akan turun lagi lebih dalam. Jadi bukan tidak mungkin saham yang sudah turun dalam. Nggak bisa turun dalam lagi. Bisa, kayak begitu guys. Dan S-Hardware belum murah banget di harga segini. Kayak begitu. Nah, tapi kalau lu mau cicil masuk, karena mungkin lu suka sama S-Hardware. Oh, gue suka nih sahamnya nih, bisnisnya ada kok deket rumah gue. Cuma, ya nggak apa-apa. Cicil aja. Strateginya begitu guys. Karena mau bagaimanapun S-Hardware ini sudah turun dari harga tertingginya yang sempat sampai di 1.800, turun banyak loh yang nyangkut S-Hardware di angka 900, 800. Kalau lu mau beli di harga 400 ya, silahkan cicil-cicil aja. Kayak begitu guys. Tuh nanti kalau misalkan harga sahamnya, kalau misalkan kinerjanya baik, harga sahamnya bisa naik kan? Kayak begitu. Jadi, sebenarnya pesan dari gue bagi yang belum masuk adalah hati-hati. Karena bisa jadi ini adalah kenaikan yang semu. Itu. Tapi kalau misalkan lu memang sayang dan cinta sama S-Hardware ini, misalkan lu mau masuk, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Cicil aja. Karena si S-Hardware ini bagaimanapun kalau sudah turun, tinggal menunggu kinerjanya ini membaik. Bukan perusahaan jelek, sekali lagi gue bilang. Dan gue sudah pernah menyampaikan di video sebelumnya. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Intinya adalah datanya menunjukkan bahwa S-Hardware ini belum pantas untuk naik. Kecuali nanti kinerja kuartal keempat 2022 itu membaik. Mudah-mudahan video ini sekali lagi bermanfaat buat lu. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajangan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.